Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-126 Selamat mendengarkan Pepohonan kecil roboh ditabrak makhluk jelmaan dua dedengkot perguruan buaya sewu dan perguruan raja ular yang mengamuk tidak terkendali Tubuh gilar memancing buaya dan ular raksasa lebih menjauhi perkampungan penduduk supaya tidak terjadi kerusakan terhadap harta dan benda warga Kadipaten Karangpurwa Sembari kibaskan ekor, buaya terus mengejar sedangkan melatanya ular mulai melambatkan karena luka yang dalam kenai titik vital Makhluk jelmaan kibaya mangap tersebut berjalan cepat untuk mendapatkan Pendekar Kujang Pusaka yang menjadi sasaran Disusul oleh kedua pendekar dari perguruan burung kematian yang juga akan menyerang gilar yang melesat jauh di hadapan mereka Setelah melesat jauh dari tempat semula, gilar daratkan kaki perlahan kemudian putar badan untuk menunggu lawan yang mengejarnya Cukup lama barulah jelmaan kibaya mangap tiba dan langsung menerjang ke tempat gilar berdiri Takkan kubiarkan kamu lari, suara terlontar dari mulut buaya raksasa Makhluk raksasa jadi-jadian tersebut berusaha mencaplok kepala yang menjadi buruannya Jelmaan kibaya mangap menunjukkan taring-taringnya yang tajam siap sambil semburkan api membara Menyaksikan perubahan penyerangan, gilar berjongkok kemudian setelah memastikan semburan api berlalu Dan dekat sosok buaya raksasa jelmaan dedengkot perguruan buaya sewu Pendekar Kujang Pusaka hujamkan Kujang Pusaka di sekitar jantung binatang jadi-jadian kibaya mangap yang tengah terbang Zab, senjata pusaka warisan leluhur yang berbentuk Kujang Pusaka menancap mengakibatkan binatang besar tersebut limbung dan jatuh ke tanah Kujang Pusaka terlepas dari tangan gilar, senjata sang pendekar tetap menusuk sang buaya raksasa yang menggelepar sehingga Kujang Pusaka hanya tampak gagangnya saja Sementara gilar sudah direpotkan oleh kekedua dedengkot dari perguruan burung kematian yang melayang bak burung yang akan mematuk mangsanya Suir, suir kuku jari tangan kedua pendekar yang tajam tampak terbuka begitu pula dengan kuku jari akan mencengkeram tubuh lawan Gilar dipaksa menghadap kedua sisi yang berbeda supaya dapat melihat pergerakan kedua lawan Mereka bergerak bagai burung alap-alap yang akan menangkap anak ayam Wuus, wus, serangan dua pendekar burung kematian dengan dilambari ilmu meringankan tinggi tidak mudah dilihat dengan mata telanjang Sret burut, kuku jari tangan salah satu dari pendekar burung kematian berhasil merobek baju yang sempat disobek pedang kibaya mangap Ah, sedikit luka memanjang di punggung akibat cakaran menciptakan aliran darah dan rasa sakit menjalar tidak hanya di bagian luka sehingga sang pendekar Kujang Pusaka tampak meringis Huahahaha, huahahaha, kedua pendekar tertawa terbahak-bahak sambil kembali melayang untuk melanjutkan serangan berikutnya Mereka berdua tidak mau membuang waktu dan tidak mau mendapatkan nasib sial seperti yang terjadi pada kawan-kawan mereka Sehingga keduanya melakukan serangan jarak jauh, mereka menyerang secepat kilat dan menghilang setelah melakukan penyerangan Selain itu serangan mereka dilakukan bersamaan yang membuat pendekar Kujang Pusaka keteteran meladeni kedua pendekar dari perguruan burung kematian Sembari menghindari kuku-kuku jari lawan yang siap mengoyak badan, gilar berpikir keras supaya mampu keluar dari dominasi kedua manusia burung yang tiada henti melancarkan serangan Eyangku dihiang kembali dan tolong cucumu ini, gumam gilar sembari hindari sabetan kuku jari-jari kedua makhluk burung kematian Lesatan sinar putih imbangi kecepatan para pendekar bayaran dari perguruan burung kematian Jurus-jurus yang dilancarkan kedua manusia burung belum mampu dipatahkan sang pendekar Kujang Pusaka Satu menit telah berlalu, di saat gilar mencari kesempatan untuk mengatasi kehebatan lawan, seberkas cahaya putih terang memburu kedua pendekar dari perguruan burung kematian Cahaya putih terang tersebut merupakan pamor dari Kujang Pusaka yang meliuk mengejar kedua pendekar yang menjadi manusia burung Kondisi sekarang mulai berbalik arah, serangan kedua pendekar dari perguruan burung kematian mulai terpecah, mereka harus bertarung satu lawan satu Kedua pendekar dari perguruan burung kematian berusaha akan kembali mengembangkan jurus mereka, namun niat mereka kembali terpisahkan Gilar dan Kujang Pusaka menyerang dari dua sisi yang tidak berlawanan, dengan demikian mereka harus melakukan perlawanan Tidak mau salah satu dari mereka kena serangan jurus sendiri, sang kakak seperguruan berbicara pada sang adik Dik, kita berpencar, ajak pendekar burung kematian pertama pada adik seperguruannya Mereka berharap dengan melakukan perlawanan di tempat terpisah, maka akan mengurangi resiko mencederai satu sama lainnya Tetua kedua dari perguruan burung kematian melawan Gilar yang telah mengeluarkan 3 per 4 lebih kekuatan tenaga dalam ajian tameng raga dan mata dewa yang sudah pada tahap sempurna Di lain sisi, tetua kedua pun sudah merapalkan ajian pamungkas, sehingga tubuhnya sudah menyerupai burung, sayap makhluk burung terbuka lebar Seolah-olah makhluk jelmaan tetua kedua ingin menunjukkan kekuatan dan keperkasaan perwujudannya yang mencapai tahap akhir Kuku-kuku jari yang sudah panjang bertambah tajam dan menghitam, di samping itu wajah makhluk burung sudah benar-benar berubah Tatapan sang burung kematian begitu tajam pada Gilar yang sudah siap melakukan penyerangan Kraak-kraak, suara yang terlontar dari mulut makhluk burung sebelum tubuhnya melesat cepat ke arah Gilar berada Ajian burung iblis kematian, teriak burung kematian berakhir di saat sosok hitam muncul tepat di hadapan pendekar kujang pusaka yang sudah siaga penuh Sayapnya yang lebar dikepakkan ke tubuh Gilar, sehingga energi dasyat mendorong sang pendekar kujang pusaka Sayang sekali serangan dari pendekar burung kematian kedua yang sudah berubah wujud, dapat dibaca Gilar, sang pendekar kujang pusaka Sinar putih yang keluar dari telapak tangan pewaris kujang pusaka tersebut menghantam sayap sang burung iblis kematian Zab, sinar putih tepat menembus tulang lunak yang menyangga sayap kiri sang makhluk burung kematian Kraak, suara melengking terdengar kembali dari paruh burung kematian namun demikian Sembari menutup sayap sebelah kiri, paruh dari perwujudan tetua kedua berhasil merobek tameng raga yang melapisi kepala Gilar Kontan suara mengeluh keluar dari mulut sang pendekar kujang Reflek murid dari Ki Ageng Kudih yang layangkan tendangan pada bagian perut lawan Belaam, belaar, tendangan kaki kanan sang pendekar kujang pusaka mengakibatkan lawannya terpental ke belakang Dan sebelum Gilar lancarkan serangan selanjutnya, sosok burung kematian sudah lenyap dari pandangan Hilangnya sang burung kematian membuat Gilar segera aliran energi lebih ke kedua mata Dengan begitu sorot kedua mata sang pendekar makin tajam Seketika sang pendekar kujang pusaka putar badan dan dorongkan tangan kanan setelah tubuhnya menghadap ke belakang Belaam aak, sinar putih melesat ke ruang kosong akan tetapi terdengar suara teriakan kesakitan Sepersekian menit kemudian, tampak sosok hitam terbang menjauh dari tempat Gilar berada Tepat di samping sebatang pohon besar, sosok hitam samar-samar menyelinap di balik pohon tersebut Mengapa kamu sembunyi? Gilar mengejar sosok hitam yang merupakan perwujudan dari tetua kedua dari perguruan burung kematian Kedua mata Gilar tidak melihat ke balik pohon Namun pandangan sang pendekar kujang pusaka terarah jauh ke depan Sang pendekar kujang pusaka mengejar sosok hitam berkelebat meninggalkan tempat pertarungan Sekilas makhluk burung kematian terlihat akan bergabung ke tempat kakak seperguruan Gilar, sang pendekar kujang pusaka mengejar makhluk burung kematian Tidak ingin lawannya pergi begitu saja Murid dari Ki Ageng Kudih yang percepat larinya supaya mampu mengungguli lawan Bayangan kedua berkelebat di antara pepohonan Gilar berlari di samping sosok hitam, perwujudan dari manusia burung kematian Aku sarankan kalian segera pergi dari sini dan jangan melakukan kekeliruan yang berkelanjutan Ucapan sang pendekar kujang pusaka Cic, mengapa aku harus mengikuti perintahmu? Bantah manusia burung kematian Kedua sosok hitam layangkan serangan disela-sela berlari cepat Tangan diarahkan ke wajah gilar yang juga tengah imbangi lari lawannya tersebut Dengan ajian mata dewa, sang pendekar kujang pusaka dapat melihat gerak cepat sang manusia burung kematian Lelaki berpakaian putih tersebut menambah kecepatan lari, sehingga tubuh gilar melesat lebih dulu Bang saat, jangan lari kamu, teriak sosok burung kematian Tetua kedua dari perguruan burung kematian melesat lebih cepat Dalam hitungan menit sudah melesat di belakang gilar Sua as gilar balik arah sambil sarangkan dua jari tangan pada sosok hitam perwujudan burung kematian Zaa, Aak, apa yang kamu lakukan? Teriak tetua kedua perguruan burung kematian Lari sosok hitam terhenti Si makhluk burung terkejut dan tubuhnya limbung kemudian terguling ke tanah hingga puluhan langkah akibat dorongan tenaganya sendiri Menyaksikan lawannya ambruk dan terbanting ke tanah serta berguling-guling hingga puluhan langkah Gilar segera kembali memburu untuk memastikan serangan yang disarangkan pada lawan tepat sasaran Tubuh pendekar kujang pusaka hilang dari pandangan dan beberapa detik kemudian sudah berdiri di hadapan manusia burung yang berusaha untuk bangun dari tanah Sial, sial, licik, licik, ku balas nanti kurang ajar Teriak tetua kedua perguruan burung kematian Dia bergegas untuk bangun, akan tetapi sang tetua kembali dibuat terkejut Ada apa dengan tubuhku ini? Sang tetua mengeluh bercampur bingung Sang tetua mencoba meraih benda dan suatu yang ada di sekelilingnya Percuma saja, kamu tidak akan dapat berdiri, kata Gilar Sang pendekar kujang berjalan lebih dekat sementara itu Pendekar dari perguruan burung kematian paksakan diri merangkak untuk menjauhi Gilar yang menghampirinya meskipun perbuatannya sia-sia Percuma kamu lakukan itu, ucap Gilar, aku tidak peduli Sungut tetua dari perguruan burung kematian tampak kesal Aku akan melepaskan totokan padamu, asal kamu mau tobat, tidak akan lagi melakukan kejahatan Perintah Gilar, sang pendekar kujang pusaka menginjak tulang kering dari tetua kedua perguruan burung kematian Oh, kamu bukan ksatria Pekik tetua dari perguruan burung kematian raut muka makhluk burung tersebut terlihat memerah Rasa dangkal dan sakit menjadi satu dalam hati dan pikirannya Untuk apa kamu menuntut untuk hargai kamu? Apakah yang kamu lakukan terhadap korban-korban kekejamanmu selama ini? Telisik Gilar sambil injakan kaki lebih kuat, kurang ajar Sakit tahu, bentakan kembali terlontar dari mulut sang tetua kedua Kamu tidak ingin sakit, bertobatlah, Gilar tersenyum Ciiic, bagaimana jika ku bantu kamu untuk jumpa dewa kematian? Cemuoh Gilar, bocah tengil omong besar, kata manusia burung buang muka jengkel Hanya ada dua pilihan untukmu, bertobat atau kuantar kamu menemui dewa kematian Kata Gilar dengan muka serius Cuh, aku tidak takut dengan ancamanmu tantangan tetua kedua burung kematian Dia menatap tajam pada Gilar dan meludah di hadapan sang pendekar kujang pusaka tersebut Menyaksikan tantangan dari lawannya, Gilar geleng kepala lalu kembali berkata Aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu sia-siakan Selamat berjuang dengan keberuntungan di ruang terbuka seperti di tempatmu sekarang Tubuh sang pendekar kujang pusaka melesat pergi meninggalkan tempat Tidak peduli dengan tetua kedua dari perguruan burung kematian yang tidak dapat bergerak akibat totokan Lepaskan aku bangsat, pekik manusia burung dari perguruan burung kematian Gilar bergeming, dia percepat lari menuju ke pertarungan antara Ki Ageng Kudi Hiang Dengan tetua pertama dari perguruan burung kematian Hanya butuh beberapa detik, Gilar tiba di pertarungan antara kujang pusaka perwujudan dari Ki Ageng Kudi Hiang Dengan sosok hitam jelmaan dari tetua pertama burung kematian Gilar tersenyum tatkala menyaksikan senjata pusaka miliknya Mampu menekan jurus yang dipersiapkan sang makhluk burung kematian Berkali-kali sosok hitam dihantam oleh sinar putih yang berasal dari kujang pusaka Suara keluhan dan teriakan menambah kegaduhan pertarungan mereka Hingga binatang malam tak berani untuk menyaingi suara teriakan dan dentuman Disebabkan oleh kekuatan yang saling menekan antara dua pertarung Tetua pertama perguruan burung kematian sekuat tenaga untuk mengimbangi energi yang keluar dari kujang pusaka Sang pendekar yang menyerupai burung itu akhirnya kewalahan Di saat lengah, seberkas sinar putih menembus dada sang sosok hitam Belaam, belaar, cahaya terang menerangi malam yang gelap gurita Untuk gantikan cahaya rembulan yang malu-malu untuk menunjukkan cahayanya Aak, teriakan kembali terdengar dari mulut tetua pertama perguruan burung kematian Selah azab sang tetua burung kematian untuk ketiga kalinya berteriak Tubuhnya terdorong jauh dan refleks tangannya memegang dada yang menghitam di hujam sinar putih Sosok hitam berusaha hentikan laju tubuhnya Akan tetapi kakinya yang berpijak ke tanah terseret karena kuatnya tekanan tenaga yang menyertainya Huk, darah hitam muncrat dari mulut pendekar dari perguruan burung kematian Ketika tubuhnya membentur gubuk yang ada di pinggiran batas kampung Saking jauhnya sosok hitam terdorong karena kuatnya energi yang dilancarkan ki ageng kudih yang Sial, tenaganya tidak boleh dianggap remeh Gumam sosok hitam perwujudan tetua pertama dari perguruan burung kematian Melap darah yang ada di bagian pocok bibir dengan tangannya lantas menjilat sisa darah di tangan sambil terdengar suara kecapan Setelah menjilat sisa darah di tangan Sang tetua pertama burung kematian ambil sikap untuk bersemedi Dengan maksud untuk mengobati luka dalam yang diderita Kujang pusaka perwujudan ku ageng kudih yang hentikan laju untuk memburu Setelah melihat sosok hitam perwujudan tetua pertama dari perguruan burung kematian duduk bersemedi Di bawah pohon yang telah hentikan langkahnya Dalam hitungan detik kemudian Gilar sudah berdiri di belakang kujang pusaka yang tengah melayang melontarkan ucapan Lanjutkan meditasimu Semoga kamu dapat pencerahan Terdengar suara dari senjata kujang Kujang pusaka berpindah posisi Senjata perwujudan ki ageng kudih yang tersebut berubah wujud menjadi cahaya putih Kemudian melesat cepat ke dada gilar Wuus, cahaya putih masuk ke dada gilar Selang beberapa detik selanjutnya Sontak tubuh pendekar kujang pusaka bergetar Kemudian cahaya putih terang menyelimuti seluruh tubuh murid dari ki ageng kudih yang Hanya butuh waktu satu menit lebih Tubuh gilar berhenti bergetar Selanjutnya sang pendekar kujang pusaka tersebut hentakan kaki Dalam sekejap mata pendekar yang mempunyai ciri khas berpakaian putih itu meninggalkan sosok hitam yang tengah mengobati luka Di tempat persembunyiannya Raut muka Adipati Watu Geni memerah Dia merasa tidak nyaman dengan posisinya sekarang Jadah, percuma aku membayar mereka Kata penguasa Kadipaten Karangpurwa Adipati Watu Geni yang merupakan orang nomor satu di Kadipaten Karangpurwa Berdiri dari persembunyiannya lalu akan hentakan kaki Akan tetapi pergerakannya tertahan oleh tangan yang memegang lengan kanannya Biarkan dia pergi muridku Kita mencari kesempatan dan strategi yang tepat Ucap Ki Karanglor yang berdiri di belakangnya Tapi guru Sangkal Adipati Watu Geni Penguasa Kadipaten Karangpurwa Menoleh ke sang guru yang tengah melihat ke arahnya Percaya padaku Adipati Kata Ki Karanglor lagi Lelaki berpakaian hitam tersebut berusaha meyakinkan muridnya Lebih baik sekarang kita kembali ke Kadipaten Untuk mengatur taktik supaya upaya kita tidak sia-sia Ucap Ki Karanglor Guru sekaligus penasihat Kadipaten Karangpurwa Pergi dari tempat persembunyian mereka Sementara Adipati Watu Geni yang merasa penasaran dengan gilar Lain kali tidak akan kubiarkan kamu menang begitu saja Sungut penguasa Kadipaten Karangpurwa Dia kepalkan tangan dengan gigi bergemeratak terdengar saking menahan amarah Orang nomor satu di Kadipaten Karangpurwa tersebut tidak menyadari jika dia sudah ditinggalkan sang guru Di tempat lain, gilar yang tengah melesat bakilat sudah tiba di batas sebuah perkampungan Gilar hentikan lari sebelum gapura batas kampung, kampung Karangmukti Benaknya berkata, pendekar Kujang Pusaka berjalan seperti biasa memasuki batas kampung yang tampak lengang Ada apa dengan kampung ini? Gumam gilar sembari terus jalan Setelah lebih dari sepuluh langkah kaki berjalan, hawar-hawar terdengar suara seorang perempuan dari arah di mana dia menghadap Sejenak gilar hentikan langkah untuk memastikan asal suara yang yang terdengar di telinga sang pendekar Kujang Pusaka Ngem, apa yang terjadi? Mengapa dia berteriak-teriak? Batin gilar bicara, sekali hentakan kaki, tubuh sang pendekar pewaris senjata Kujang melesat Dalam hitungan kurang dari satu detik sudah tidak tampak di tempat Di tempat berbeda masih di kampung Karangmukti Tepatnya di sebuah rumah gubuk, terlihat dua orang lelaki berperawakan gempal Tengah menarik seorang pemuda bertelanjang dada dengan celana sebatas lutut tengah ditarik dengan kuda yang ditunggang ngisi jembrong Di belakang mereka seorang wanita berteriak-teriak mencegah sang pemuda dibawa paksa oleh kedua lelaki berkumis dan berjambang lebat Tuan, jangan bawa anakku, dia tulang punggung keluarga kami Teriak wanita yang umurnya sekitar paruh bayah Ibu dari sang pemuda menarik tangan kiri anaknya supaya tidak diculik oleh kedua lelaki berpakaian hitam-hitam dan berjambang lebat Pergi kamu, biarkan kami melaksanakan tugas kami Bentak si codet, dia turun dari kudanya Lelaki bermuka luka memanjang di pipi tersebut mendorong ibu dari pemuda kampung Karangmukti Buk, tolong, teriak perempuan paruh bayah Jangan sakiti ibuku, ucap sang pemuda dengan suara keras Sang ibu terjatuh dan meminta tolong pada tetangganya yang tidak berani keluar ketika melihat orang-orang yang menculik pemuda berasal dari kampung mereka Kami tidak akan melukai kamu dan ibumu jika kalian patuh pada kehendak Tuan Demang Warsa Teriak si jambrong sembari menarik sang pemuda dengan tali yang membelenggu tangannya Jajangan bawa dia tuan-tuan, kata perempuan paruh bayah sesegukan Sudah sana pergi atau aku bawa anakmu yang lain? Bentak si codet, buk, lagi-lagi si codet Centeng dari ki demang warsa daratkan kaki di dada perempuan paruh bayah Sehingga ibu dari pemuda kembali terjatuh Ibu dari pemuda dari kampung Karangmukti berusaha bangun Akan tetapi kembali kaki si codet membuat perempuan paruh bayah tersebut ambruk ke tanah Sementara itu, si jambrong hentakkan tali kendali kuda dengan begitu sang pemuda lebih cepat tertarik Ditambah lagi kaki kanan si codet menendang pantat sang pemuda Aak, buk, sang pemuda mengeluh kesakitan Namun kembali kaki si codet sarangkan kaki ke pinggang lelaki belasan tahun tersebut Sehingga mau tidak mau, dia mengikuti keinginan kedua anak buah ki demang warsa Mereka pergi menuju perbatasan kampung Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar kujang pusaka karya Iso Dikin Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!